Terdapat sebuah petunjuk atau pernyataan yaitu Pilih larutan yang digunakan sebagai penetrasi Tentukan konsentrasinya atau MB Dan perkirakan volume yang dibutuhkan Jelaskan alasan pemilihan larutan tersebut Maka bagaimana kerancangan kegiatannya Pilih larutan yang digunakan sebagai penetrasi Ada pun rancangan kegiatan untuk menentukan konsentrasi Serta perkiraan volume yang dibutuhkan Yaitu diantaranya yang pertama Melakukan titrasi antara larutan senyawa asam dengan senyawa basah Kemudian yang kedua Yang menjadi penetrasi merupakan larutan yang memiliki molaritas dan volume Jadi yang dimaksud dengan memiliki molaritas itu dari awal sudah ditetapkan besar molaritasnya atau konsentrasinya Dan sudah memiliki volume yaitu volumenya didapatkan ketika sedang terjadi titrasi Atau ketika titrasi berlangsung Kemudian yang ketiga Volume peniter atau penetrasi yang dibutuhkan akan dihasilkan ketika titrasi sudah mencapai titik akhir titrasi Jadi volume yang tadi yang dibutuhkan itu akan dihasilkan atau akan kita dapatkan ketika titrasi sudah mencapai titik akhir titrasi Dan bagaimana kita bisa mengetahui titik akhir titrasi yaitu dengan penambahan indikator Karena ketika sudah mencapai titik akhir maka indikator ini akan merubah warnanya Kemudian yang keempat Menghitung konsentrasi titrat menggunakan rumus yaitu Ma x Va x Na sama dengan Mb x Vb x Mb Di sini Ma adalah perwakilan dari asam Yang B itu adalah perwakilan dari larutan basah Jadi inilah rancangan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan selama proses titrasi berlangsung Terima kasih telah menonton!